Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahman Family Channel Kali ini Fatih menginformasikan pengumuman pemenang giveaway teman-teman Dan Fatih menjelaskan asal mula Rahman Family Channel Api punya Fatih ya, oke tonton terus Oke, Umi Assalamualaikum Kedengeran gak suaranya nih? Assalamualaikum Bentar, enggak save-nya gimana ya? Sama Zain Oke teman-teman, tadi habis live streaming Youtube ya Ternyata ya masih banyak kekurangan Tapi kita masih belajar ya Gimana caranya kita bikin video streaming Youtube Untuk nanti bagi-bagi giveaway Oke teman-teman, selamat bergabung Siapa nih? Oh bro, hai Tami Oke, sebentar Ini ide dah datang, padahal gak pernah live Tapi sambil nunggu buka puasa ya teman-teman Mungkin ibu-ibu juga lagi masak nih Besok Ada menu khusus nih untuk lebaran Di Pontianak Sekarang biasanya kalau di Bandung kan Menungnya Tonton hopper ayam Terus ini bikinnya rendang Bentar Ini Ngesetnya gimana ya? Kayaknya nanti sudah selesai deh Mi Waduh Gantarnya serem Oke, sebenarnya Sambil nunggu teman-teman yang lainnya nih Kita mau sharing-sharing aja nih Serang-sharing ringan sih ya Mi Awal mula kita bikin Youtube Rahman Family Channel Coba Umi yang kasihnya deh Abi yang ditanya-tanya Enggak sih, kita mah Ngobrol aja Ini Biar Apa ya Sambil mengisi Sesuatu yang bermanfaat Karena banyak banget Teman-teman yang Tanya Gimana sih awal mulanya Sengaja atau enggak Terus Dan lain sebagainya lah Jujur Pertama kali Aktif Bikin konten Sengaja kita upload Itu kan Karena kita lockdown ya Di rumah ya Biya Betul Itu sekitar akhir Maret tuh Sekitar Maret Belasan lah Umi juga udah gak Masuk kerja lagi Karena Harus Kita di rumah Kerjanya Biar bermanfaat Itu awalnya sih Videoin Kejianan Pati Belajar di rumah Daripada hanya Jadi dokumentasi sendiri Jadi Misalnya kita upload juga Ternyata awalnya ya Tanggapannya Cukup positif Walaupun belum banyak ya Tempat bikin channelnya itu Dua ya Biya Umi buat channel Abi buat channel Dalam artian Karena Abi udah lama Buat channel Jadi yaudah Umi mulai lagi dari awal Tapi Ternyata ngurus dua akun Juga susah ya Jadi kita fokus aja tuh Di akun yang udah pernah Abi buat Tapi kita ganti nama Iya kan Betul Jadi Namanya itu Yang pertama itu Channel Channelnya itu Fatur Rahman ya Kalau gak salah Karena nama saya sendiri ya Teman-teman Akhirnya Setelah saya pikir-pikir Apa ya Nama yang khusus Atau nama yang baik ya Buat channel kita Nah karena kebetulan Videonya Saya waktu itu Memang yang paling banyak itu Yang ditonton itu Membaca surat Ar-Rahman Nah itu viral banget teman-teman Sampai 380 ribu ya Kalau gak salah Dia nonton Nah dari surat Ar-Rahman itu Saya berpikir Bagaimana kalau nama channel youtube kita itu Rahman Family Channel Saya mengambil dari surat Ar-Rahman Semoga dengan membawa nama surat Ar-Rahman itu Kita menjadi keluarga yang penuh kasih sayang Berbagi dengan sesama Nah makanya Nama youtube nya Rahman Family Channel It's to me Ya dan Isinya kan kita Tadinya gak mau focus sama Anak-anak aja kan Jadi ada kegiatan Keluarga juga Kita pernah isi Dengan kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan yang Bisa dilakukan bersama di rumah Dengan keluarga gitu kan Jadi ya Isinya random banget awalnya Sampai kita Terenang Suatu saat Upload Kegiatan pati lagi Memor pati ya Bi ya Betul Sebenarnya Betul Gimana Bi Jadi saat Beberapa video yang kita upload itu Yang pertama itu Kebetulan kan Tentang aktivitas-aktivitas pati belajar Apa namanya Study From home ya Jadi Kegiatan pati belajar Tugas-tugas dari sekolah Kita bikin video Nah selanjutnya Itu belum terlalu viral ya teman-teman Yang nonton video ini Jadi dari berbagai macam video itu Ada satu momen video Dimana Abi Abinya pati ini Membeliin Merpati buat pati Nah ini Dia Awalnya itu Kita Ini aja Spontan aja Nah pati pengen merpati Lalu abi beliin merpati Dan ini video pertama Pati dibeliin merpati Dan dia senang luar biasa Nah dari situ lah teman-teman Video pati Membeli burung merpati Namanya si bule Buat teman-teman Cek deh Di Rahman Family Channel Ada video yang viral Yang merpati itu Berarti beli merpati Namanya si bule Nah dari situ tuh Merpati itu Jadi waktu satu kali upload itu Yang nonton Berapa banyak bi? Nah satu kali upload itu Yang nonton itu Sekarang tuh udah Sampai 200 ribu Selama 3 bulan lah ya Nah sudah 3 bulan ini Kita sudah lihat Itu 200 ribu view Yang nonton Merpati Kita ingat banget Mulai subscriber itu kan dari Berapa ya biar? 300 ya? Dari 300 subscriber Teman-teman 300 300 Ketika nambah 2 orang Senang banget Ditentuin Nambah 2 Nambah 2 Itu tuh aktif Itu berarti kan dari Sekitar April lah Misalkan April nih 2 bulan 3 bulan Itu Situ konsisten Nonton Walaupun kadang gak Tentang Merpati terus Tapi ternyata Responnya luar biasa ya Ya dalam artian Untuk pemula ya teman-teman Mungkin Kalau teman-teman Buka sekarang Haman Family Channel Dibandingin channel lain Juga mungkin Kita gak belum banyak Subscribernya gitu kan Penontonnya juga Masih merintis lah ya Tapi Buat kita itu Dalam waktu 2 bulan itu Kita bisa bertambah Sampai sekarang 3.700 ya Subscribernya ya 3.700 subscriber Alhamdulillah Atas berkaitan Allah Sementara Terus Penontonnya juga Memang kalau kita bandingin Kalau misalkan Fatih lagi Main Merpati tuh ya Entah kenapa Mungkin kalau di Jawa Barat Orang main Merpati tuh Banyak ya biar Jadi Ketika upload Misalkan hanya Main Merpati aja Yang nonton itu Dalam tutorialnya Bisa ribuan gitu kan Yang tadinya kita berpikir Subscriber kita aja Gak sebanyak itu gitu kan Tapi berarti Di luar subscriber kita Ada juga yang nonton Gitu kan ya Nah itu salah satu Yang bikin Semangat juga sih Walaupun tantangannya Sekarang kita ada di Kalimantan Di Pontianak Waktu mau buat Nah sebenarnya Bukan gak ada ya Sebenarnya bukan Gak ada yang main Merpati Di sini Di sini Ada juga sih Yang main Merpati Cuma Hanya beberapa Kalangan tertentu Dan hanya Di daerah tertentu saja Yang di Kota Pontianak Jadi memang gak sesering Atau gak seramai Yang di Jawa Barat ya Teman-teman Tapi Alhamdulillah Nah kita selalu konsisten Untuk bikin video Setiap hari Dengan pejuangan Susah payah Dengan perlu keringat Dan tentunya dengan Bantuan teman-teman juga nih Kita bisa Membikin video Ya walaupun Terus masih berjuang ya Untuk mencapai 10.000 subscriber Oke Selamat bergabung Lutfi Sepupunya nih Yang lagi gabung nih Kita siapa teman-teman nih Walaupun belum banyak Gak apa-apa Kita cuma sharing-sharing Ringan aja nih Memang Gaksang aja ya Tadi Nambil yang mabung Ngapain nih Yaudah lah Nambil live juga Nambil ini Mau cerita-cerita juga Kita memang belum Buat konten khusus ya Karena kita Kondisinya sekarang nih Coba Abi Ceritain Alurnya Dari awal Kita gabung Itu tuh bagaimana sih Kan suka banyak yang nanya nih Akhirnya kita Kita Karena ngeliat tuh Di videonya pati Sekarang udah banyak Iklannya Ada beberapa titik iklan Gitu kan Nah Kalau yang ngerti sih Artinya Kalau udah ada iklan itu Katanya sudah Bergaji gitu ya Udah menghasil Itu gimana sih Alurnya Dari awal Ke konten Sampai sekarang Ada iklannya Itu kayak gimana Coba Oke Jadi saya mulai lagi ya Bismillah Jadi awal pertama itu Youtube Punya saya sendiri Perubadian sama Pak Gerahman itu Dibuat Tahun 2011 Jadi udah Hampir 9 tahun Teman-teman Nah itu 9 tahun itu 9 Apa namanya 9 tahun itu Belum banyak subscribernya Cuman 300 Setelah ini Cuman 300 Subscriber Nah Kebetulan pas Tahun 2015 Saya Kita menikah nih Kita Ada video Membicu surat aroma Nah itulah Pertama kali Di upload Video lagi Itu tahun 2015 2016 ya Di upload Dan itu kita belum Dimonetisasi Maksudnya memang Di Youtube nya itu Belum di setting Untuk monetisasi Jadi cuma sekedar upload aja Jadi belum ada Kebayang untuk Mendapat atau Menghasilkan dari Youtube Nah itu Ternyata Setelah tahun Sekitar 2018 Ya gak salah 2019 Nah ada teman Nabi Nih ngasih tau Tur Lu videonya viral banget tuh Surat Arrohman Nah Surat Arrohman itu Udah 300 ribu nonton Nah Itu kalau udah Masuk monetisasi Udah gede tuh Pendapatannya Udah viral Katanya gitu kan Kok masa sih Akhirnya dari Surat Arrohman itu Saya daftar Kita daftarkan Apa Channel Arrohman Family itu Untuk Mendapatkan monetisasi Walaupun buat itu Belum sampai 1 ribu ya Kita ajukan Dan Alhamdulillah Di tahun 2019 itu Kita ada ajukan monetisasi Halo Pati Nah oke Saya lanjut lagi deh ya Teman-teman Jadi setelah tahun 2019 Nah Kita masih Saya masih belum Rajin-rajin tuh upload video Nah Pas kebetulan Lockdown aja Itu tahun Kemarin ya Bulan Juni kemarin Maaf Bulan Maret kemarin Akhir Maret Karena kita di rumah Kerja dari rumah Ibadah dari rumah Akhirnya kita berusaha Untuk bagaimana caranya Agar lebih produktif Produktif Menghasilkan Dan menghasilkan caranya Yang bermanfaat Tentunya teman-teman Nah dari situ Bismillah Kita Membikin Konten Youtube Dan kita serius Nah dari Youtube saya tadi Saya buat Namanya Rahman Family Channel Nah dari Rahman Family Channel ini Dari 300 subscriber ini Coba teman-teman Bayangkan Sampai menuju Sampai menuju Seribu itu Sekitar 2 bulanan Teman-teman Jadi Seribu subscriber itu Dikebut Kita bikin konten Hampir setiap hari itu Selama 2 bulan Nah dari 2 bulan itu Memang sih Naiknya itu gak banyak Teman-teman Satu hari cuma naik 5 10 Kadang 15 Kadang cuma Ya cuma 3 Cuma 2 Tapi kita tidak semangat Kita tidak patah semangat Kita terus semangat Bikin konten Buat video Bermanfaat Nah akhirnya Sampailah Kalau gak salah itu 2 bulan ya Berarti ini bulan Juni Juni akhir ya Sebelum kita berangkat Ke Pontianak Ingat banget tuh Sebelum tanggal 19 Juni Berarti sekitar tanggal 18 Atau Sebelumnya tanggal 17 Juni Nah tanggal 17 Juni Dari Maret Sampai ke Juni itu Alhamdulillah Kita sudah menembus 1000 subscriber Dan Alhamdulillahnya Gak lama dari itu Sekitar 3 hari setelah itu Kita sudah menembus 4000 jam tayang Nah ini saya kasih tau teman-teman Jadi pada intinya Yang Apa namanya nih Yang baru 1000 subscriber Belum tentu langsung dimonetisasi Karena ada 100 syarat lagi Yaitu Menembus 4000 jam tayang Jadi gak mudah ya teman-teman Bagi YouTuber pemula Kita harus terus berjuang Karena 1000 subscriber itu Belum tentu ya Belum tentu bisa Masuk dimonetisasi Karena ada satu syarat lagi Yaitu Menebus 4000 jam tayang Oke selamat Bergabung Nopurian Nah itu Kita mikirnya Kok bakal lama banget Kayaknya butuh waktu Satu tahun lah Halih gitu kan Ternyata Gak lama dari Habis kita dapet 1000 subscriber Itu Peningkatannya cukup Pesat ya Yang biasanya sehari Mungkin yang Subscribe itu Bisa dihitung jari Mungkin pernah Satu hari Kita dapet Berapa Satus Ada ya Ada Ada Jadi akhirnya sekarang 3000 Dan kita sebenarnya masih proses Walaupun sudah dimonetisasi Udah dapet 1000 subscriber 4000 jam Ternyata ada satu syarat lagi Dimana kita harus nunggu Pin resmi Yang dikirinkan dari Kantor YouTube pusatnya langsung Ke alamat kita Yang berisikan tentang Verifikasi data kita Yang nanti dia kasih password Untuk kita login Betul Oke Jadi itu adalah Namanya Pin Pin Google Itu namanya Pin Google Nah pin Google itu Yang akan kita terima Yang dia akan memperifikasi Apakah benar alamat kita Yang sudah kita tulis Di Google AdSense Nanti ada 4 digit Yang akan kita inputkan Nah dari pin Google itulah Baru kita bisa Mencairkan Tapi Jangan senang dulu ya teman-teman Bagi youtuber pemula Gak langsung cair juga tuh Uangnya Jadi dari YouTube itu Ada syarat lagi Agar uang kita Bisa langsung masuk Ke buku rekening kita Apa itu syaratnya Selanjutnya Harus mengejar 100 dolar Kalau teman-teman Rupiahin Berarti 1.600.000 ya teman-teman Jadi kita harus Mengumpulkan Estimasi pendapatan Atau pendapatan Dari kita Nanti di akhir bulan ini Harus sampai 1,6 Nah setelah 1,6 Tadi Dan pin kita sudah Terverifikasi Maka Bulan selanjutnya Baru kita dapat Terima uang dari YouTube itu teman-teman Nah biasanya Yang pemula juga Harus tahu Aplikasi apa sih Yang bisa Ngebantu kita Lihat Apakah kita sudah Mencapai 100 dolar Atau belum gitu Oh itu Banyak ya teman-teman Bisa lihat Tapi yang paling familiar Yang terkenal itu Namanya Social Blade Kalau teman-teman Kepo ini ya Pengen tahu gaji YouTuber Sebenarnya Lihat aja tuh Social Blade.com Lalu share Atau cari link Rahman Family Channel Atau carilah Atahalintar Atau ketikin di search Nah dari situ Teman-teman bisa lihat Berapa penghasilan Dari YouTuber Tapi ingat Itu belum Fik Itu masih estimasi Itu Dan katanya Memang ada bagi hasilnya Itu dengan YouTube YouTube-nya ya Dari si Betul Jadi pendapatan Resmi dari YouTube Itu misalnya 100 ribu nih Nah YouTube sudah Membuat kesepakatan Dengan konten kreator Dimana 55% itu Akan diberikan ke kita Sedangkan 49% Diberikan ke YouTube Jadi Walaupun kita dapat Misalnya 100 ribu Maka kita cuma dapat 55 ribu Tapi itu udah Alhamdulillah Makanya Terus semangat Bikin konten yang Bermanfaat Gitu Nah Supaya kita lebih Semangat lagi Intunya Kita ini harus beri Apa ya Membuat ide-ide solusi Apa Bagaimana caranya Agar orang semua Nonton Di videonya Fatih nih Karena Kalau cuma 1000 nonton 2000 Ya itu masih kecil Tapi kalau kita udah Sampai 1 video Ditonton sampai 100 ribu Dalam waktu Cuma 10 menit Atau 1 jam Nah itu Subhanallah Bagaimana caranya Pada prinsipnya Kita bikin konten Harus yang bermanfaat Menghibur Dan intinya Kita juga ingin nanti Dari pendapatan itu Kita bisa berbagi Dengan perleng Itu kuncinya Jadi awalnya Memang Ibarat kita Investasi ya Di awal itu Kita gak mungkin Bisa langsung untung Ibaratnya kayak gitu kan Karena awalnya pun Kita bikin konten kan Untuk dokumentasi pribadi Gitu kan ya Supaya bisa dilihat lagi Gak menuhin di HP juga Syukur-syukur Bisa menginspirasi orang Nah untuk Menikmati hasilnya itu Memang butuh proses Teman-teman Dan setiap Akun itu Atau setiap orangnya Itu bisa beda-beda Ada yang memang Yang cepet banget 2 bulan Udah dia bisa menghasilkan Ada yang bahkan Harus menunggu 1 tahun Bahkan lebih Gitu kan Itu beda-beda juga ya Jadi intinya ya Butuh Konsistensi ya Kita Betul Dipindah tempat dulu ya Ya Karena baterainya habis nih Oke Ada lagi nih yang mau ditanyain Yang mau disiring ke teman-teman kita nih Biar tau Bagaimana Apa Sebagai youtuber pemula nih Pernah juga ada yang tanya Teman yang baru mulai Yang Memang Dia Bikin Dia konsisten buat youtube Altu memang gak sengaja Misalkan Teman-teman umi nih guru Kalau gak mau Dia bikin video pembelajaran gitu kan Nah Sambil menyelam-minum air gitu Mungkin dia bikin video Yang di-upload di youtube Bisa dilihat banyak orang Akhirnya Dia jadi konsisten juga gitu Nge-upload Video-video pembelajaran Sampat tanya juga Gimana sih sih Misalkan banyak yang nonton itu Promosinya kayak gimana gitu kan Sebenernya kita gak promosi yang gimana-gimana Ya maksudnya ya Udah sebatas akun sosmed kita Masing-masing aja gitu Ya kan Yang akhirnya Meluas gitu ya Dalam artian Orang di luar lingkaran kita Bukan keluarga Bukan teman Tapi akhirnya nonton juga Mungkin ya Disana kekuatan sosmed Mungkin ada yang share Ya kan Terus rating kita mungkin Ketika ngetik per pati Mungkin ada juga gitu kan Disana video pati Yang lama-kelamaan juga Diklik orang lain gitu kan ya Nah Ngomongin tentang kata-kata kunci Itu juga penting ya teman-teman Namanya SEO Nah dari SEO itu Kata kunci itu sangat Berperan penting dalam Membuat judul nih Karena kalau kita buat judul Asal-asal Orang nyari itu pas Jadi sebenarnya Ada aplikasi lagi kan Tadi saya bilang Namanya tab body Nah di tab body itu Kita bisa reset kata-kata kunci Yang paling banyak orang tonton Kata-kata kunci Yang paling banyak orang suka cari Nah itu ada nilainya Ada semacam Apa ya Grade-nya lah Ada nilainya Nah ada Kita bisa tahu Oh ternyata kata kunci Misalnya merupati boy Atau merupatiku Atau japati misalnya ini Nah itu tinggi tuh Nah kita pakai kata japati itu Untuk di japati Dan Alhamdulillah Dengan kata-kata merupati Video kita Ada yang tembus 200 ribu Viewer teman-teman Alhamdulillah Ya doain ya teman-teman Kita juga masih nunggu Mungkin juga karena pandemi ini Kan banyak juga ya Bukan hanya perekonomian Yang terhambat Tapi juga Misalkan Alur keluar masuk Administrasi Atau apapun juga Ketika kita ngurus sesuatu Juga pasti Banyak yang terkendala Karena kan kantor-kantor Juga banyak yang work from home Jadi Kemungkinan juga surat kita Entah terhambat Dimana gitu ya Pinnya belum Oh iya betul Dan kita juga lagi Nunggu Doain ya teman-teman ya Semoga Nggak lama lagi nih Pinnya bisa Kita terima gitu ya Jadi Kalau udah terima pinnya tuh Rasanya kita udah salah gitu ya Betul Alhamdulillah Ya kita harus sabar Dan tetap konsisten Semangat fokus Bikin video Fatih Atau video keseharian Tentang Rahman Family Channel Pada intinya Kita masih menunggu Menunggu Pak Pos nih Menunggu Pak Pos Dapat surat pin dari Google Teman-teman yang belum subscribe Juga boleh cek ya Rahman Family Channel Terus Like juga Comment Dan share Boleh juga nanti Kasih masukan juga Kritik saran buat kita Oh Misalkan dalam Pembelian video Bagusnya juga Blah-blah-blah Atau Cubain ke Misalkan pakai Aplikasi apa Gitu kan ya Kita juga Sama-sama masih belajar Atau misalnya Kasih masukan Coba buat kontennya Kita juga senang ya Oke teman-teman Yang mau tanya silahkan Atau Mau diskusi-diskusi bareng Juga bisa Nanti kita coba Bantu share Apa-apa aja yang Teman-teman ingin tanyakan Oke saya baca dulu Ada teman Nabi ini Ada Lutfi Ada Kavis Ada Mas Dwi Setio Safutro Yang udah Bantu dan masukin Kasih masukan-masukan Buat video Fatih Makasih semuanya Mas Hafis Dan tentunya editor kita Diponenak Lutfi Sepupu Abi Oke Apalagi kita mau bahas ya Dan Alhamdulillah tadi ya Kita baru selesai Giveaway Topinya Fatih Merpati Boy Nah sebenarnya ini Topi yang udah kita bikin Dua minggu yang lalu Tapi karena kita ingin Membagikan topi ini Ke subscriber Fatih Yang selalu setia nonton video Fatih Tadi kita sudah Acak tiga pemenang Dan sudah kita hubungin Mudah-mudahan nanti Topinya bermanfaat Dan digunakan Pada intinya nanti Topi itu bisa mengenalkan Apa Channel kita Rahman Family Channel Oke teman-teman Silahkan Mau yang gabung Atau yang nanya Silahkan Kita bisa Bahasa apa aja nih Tuh ada Zain tuh Nanti kalau kita udah Udah dapet pinnya Teman-teman Udah dapet suratnya Insya Allah Kita akan membuatkan Dalam satu konten Alur kita dari awal Sampai kita dapet pinnya Supaya teman-teman Youtuber pemula Yang masih sama-sama Belajar juga Bisa Lebih paham gitu Alurnya ya Bahkan mungkin Sampai nanti Biasanya Orang buatkan juga Realnya Gaji yang didapet Kalau kita jadi Youtuber pemula Dengan satu paper Baru Sekian gitu Terus sebenarnya Berapa sih pendapatannya Jangan dulu kita Berpikir Pendapatan yang banyak Kalau misalkan Kita masuk giveaway Tapi memang Semuanya berproses Dari bawah Kayak gimana sih Kerenkisnya gitu kan Satu demi satu Nambah subscriber Terus Hari demi hari buat Konten itu Kayak gimana sih Suka-dukannya gitu Mungkin kalau Sekarang ditanya Jadi apa ya Banyak Kalau misalkan Mulit-mulit Kali-kali Sekarang tuh Nggak ada lagi Yang mau jadi pegawai Atau apa gitu kan Pasti Kalau ditanya Kalau nggak jadi gamers Gamers gitu kan ya Makanya ya Intinya Mulai dari sekarang Mulai dari Passion kalian Mau buat kontennya apa Lalu konsistennya Yang Ini Yang paling penting Jangan sampai ketika Nanti misalkan Buat video Sedikit nih Yang nontonnya Nggak mau ah Buat lagi gitu Jadi nggak semangat Justru Kita cari lagi nih Yang Konten apa Yang disukain sama Orang banyak gitu kan Yang mau ditonton sama orang gitu Jadi jangan sampai Patah semangat juga Terus Kalau misalkan Konten kita udah Viral juga Itu bisa jadi Juga salah satu sinyal Supaya kita konsisten Buat Konten tentang itu gitu Kayak misalkan Pati tentang berpati Mungkin nanti Banyak banget nih Nanti Kedepannya Konten-konten pati Yang tentang berpati Karena ternyata Dari satu video aja Banyak penontonnya gitu kan Mungkin teman-teman juga Nanti bisa menemukan sendiri Ini nanti Arahin mau kemana Buat kontennya gitu Nah Kalau dari Rahman Family Channel Kita akan tetap Fokus ke Merpati Teman-teman Karena kata Merpati Sudah melakukan dengan Fatih Nah tapi Di samping itu Kita juga akan Terus merekam Daily activity Atau aktivitas kita Selama seharian Di rumah Kita jalan-jalan Karena Abinya Fatih Sama Uminya Fatih Suka traveling Makanya kita akan Merekam Atau kita akan Dokumentasikan video-video Perjalanan kita nih Kita fokusnya kesana ya Kita sebenarnya Dari jalan-jalannya kita Main kita ke beberapa daerah itu Ini tentu mengenalkan budaya juga Ambil memang Kita hobi gitu kan ya Untuk jalan Dan Mengabadikan momen jalan-jalan kita gitu Biar gak hanya di handphone aja Syukur-syukur Nanti bisa jadi referensi orang Oh ternyata Tempat Jalan-jalan ini Seru juga Lihat kan Pancing disini seru juga Atau Bermain apa gitu Yang menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Oke Nah kebetulan kita masih di Pontianak Oke tunggu ya Dua hari Tiga hari ke depan Kita akan keluar Kota Mie Kita akan ke Singkawang Ke Pemangkat Dan Kota Sambas Ada beberapa kota yang Lumayan jauh nih Perjalanannya tiga jaman lah ya Dari Kota Pontianak Kita akan explore pantainya Kita akan explore makanannya Kulinernya Ya semoga Nanti Kita bisa mengenalkan Budaya Kalimantan Barat Bagi teman-teman yang ada Di seluruh Indonesia Gitu Ya gitu aja dulu ya Teman-teman ya Ini Gak ada rencanakan juga Kalau ngobrol-ngobrol Sampai aja Bagi kita kita juga Gitu kan Maksudnya Suka-suka bisa sharing Dan Jadi ada gambaran Buat teman-teman yang Sangat gitu ya Semangat teman-teman ya Oke tetap semangat Harus support Tali support Tetap semangat Ya sukses buat semuanya ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa